Jangan pakai to-do list karena bisa bikin lo nggak produktif. Kok bisa? Simak di video ini. Hai, balik lagi bareng gue Umar Al-Farouki di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar self-development dan productivity. Jangan lupa untuk ikuti konten-konten lainnya di Instagram, TikTok, serta podcast di Spotify, Cerita Pembelajar. Ketika kita mau produktif, biasanya kita menuliskan daftar tugas yang perlu kita kerjakan. Apa saja sih yang perlu kita selesaikan? Kita tuliskan dan kita mencoba menyelesaikannya satu per satu. Kalau sudah, kita centang, kalau sudah, kita coret, dan artinya kalau misalnya sudah semua, kerjaan kita beres. Inilah yang tersebut sebagai to-do list. Sebuah protokol untuk membuat kita jadi lebih produktif, tapi malah bikin kita justru bisa nggak produktif. Kenapa gitu? Karena ada dua kekurangan besar dalam sistem to-do list. Yang pertama adalah kita akan berfokus ke kuantitas tugas. Bukan seberapa besar bobot masing-masing tugas. Misalnya, kita menyelesaikan tiga tugas dengan menyelesaikan delapan tugas. Yang mana yang lebih produktif? Sekilas, kita akan berpikir delapan tugas lebih produktif daripada tiga. Namun, tidak selalu demikian. Bisa jadi, delapan tugas yang dikerjakan adalah tugas-tugas yang receh, yang tugas-tugas lima menit beres, sepuluh menit beres. Namun, tiga tugas yang dikerjakan adalah tugas-tugas yang paling utama, tugas-tugas penting, tugas-tugas dua jam, tiga jam, yang harus diutamakan duluan. Jadi, ketika kita menggunakan sistem to-do list saja, kita nggak akan tahu mana yang diutamakan, mana yang nggak. Karena sekedar daftar tugas. Selain itu, kalau misalnya hari ini kamu punya sepuluh to-do list, dan kamu menargetkan menyelesaikan sepuluh tugas itu dari pagi sampai sore ketika kamu selesai bekerja, namun ketika waktunya kamu udah selesai bekerja, kamu hanya menyelesaikan tujuh dari sepuluh to-do list tadi. Akibatnya apa? Kita merasa diri kita gagal. Kita merasa diri kita nggak berhasil hari tersebut. Dan ini akan membuat kita menghukum diri kita dan menyalahkan diri. Hari ini lu nggak perlu do-do list, karena nggak bisa menyelesaikan semua to-do list lu. Padahal, mungkin kapasitas kita memang hanya tujuh to-do list aja setiap hari, bukan sepuluh. Sering sekali kita melakukan over-planning, yang membuat kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi kapabilitas kita saat itu. Sehingga, yang terjadi apa? To-do list kita nggak beres, dioper ke hari berikutnya, besok pun nggak beres, dioper lagi ke besoknya lagi, ke besoknya, besoknya. Dan akhirnya to-do list kita menumpuk menjadi sangat panjang. Dari sepuluh to-do list, jadi dua puluh, jadi tiga puluh, jadi panjang sekali sampai kita males untuk ngelanjutin to-do list kita. Dan akhirnya, yaudah lah, nggak usah pakai sistem ini lagi dan ada kerjaan, dikerjain aja deh. Justru makin lebih parah nggak produktifnya. Kemudian yang kedua adalah, to-do list hanyalah daftar tugas. Padahal yang kita butuhkan adalah daftar tugas plus estimasi waktunya. Kenapa? Karena kita bisa memperkirakan dengan lebih tepat, hari ini to-do listnya berapa. Apakah hari ini lima saja? Apakah hari ini sepuluh? So, kita perlu ubah sistem kita dari sekedar to-do list menjadi sistem jadwal. Misalnya, kamu menggunakan Google Calendar. Google Calendar adalah sebuah tools yang bisa bikin kamu produktif, karena kamu punya gambaran agenda kamu setiap hari ngapain aja. Hari ini apa saja yang perlu dilakukan, pekan ini apa aja yang perlu dikerjakan, apa aja agenda yang perlu dihadiri, dan itu semua terpetakan secara visual dengan sangat apik di laptop ataupun handphone kamu. Aku sendiri menggunakan Google Calendar sudah sekitar 8 tahun dan merasa banyak sekali manfaat yang aku dapatkan. Dari dulu banget zaman aku kuliah, aku menggunakan sistem jadwal yang membantu aku bisa produktif. Sehingga bisa mengelola waktu untuk punya kegiatan saat berkuliah, dari mulai kelas, praktikum, ujian, kuis, mengerjakan skripsi, kerja, ngajar guru les, membangun bisnis, mengikuti komunitas, kegiatan lain, lomba, rohis, BEM, dan banyak lagi, yang semuanya bisa termanage dengan baik menggunakan manajemen waktu di kalender. Dan itu terbangun sampai hidupku sekarang. Sekarang aku punya banyak sekali peran, banyak sekali tugas, aktivitas, tapi semuanya bisa terkerjakan dengan baik. Caranya adalah meng-upgrade sistem to-do list menjadi sistem jadwal atau kalender. Lo bisa pelajari lebih lengkap di Time Control System, program 30 hari untuk jago atur waktu. Esensinya adalah kita perlu mengubah sistem to-do list yang sekedar daftar tugas menjadi sistem jadwal dengan teknik time blocking, yaitu memblokir waktu tertentu, rentangnya jelas, untuk satu aktivitas spesifik saja. Dan kita memetakan hari ini kita perlu ngapain aja, bukan cuma daftar tugasnya, tapi tugasnya plus dikerjakan dari jam berapa sampai jam berapa. Semua itu akan membuat kita sangat produktif, karena waktu kita terkelola dengan sangat-sangat baik. Siap untuk menggunakan sistem jadwal? Silahkan bisa gunakan Google Calendar dan lo akan merasakan perubahan yang signifikan dalam produktivitas. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman lo, komen, like, dan share. See you, salam pembelajar. Sub indo by broth3rmax